Intro Hai hai kalian semua para pemain Honor of Kings Khususnya yang kesulitan buat mainin Prince of Lanling Sini-sini kumpul karena gue punya informasi menarik buat kalian semua nih Pastinya agar kalian bisa makin jago bermain jungler di Honor of Kings Kayak jungler-jungler lainnya Halo gamers, balik lagi di konten Dah tau belum? Seperti kata gue di awal tadi nih ya Gue bakalan ngasih kalian informasi atau tips ya Gimana sih caranya menangin early game dan juga snowballing di game tersebut Karena awalnya gue juga cukup sulit buat mainin hero yang satu ini Dan juga gak pernah ya namanya itu snowballing gitu guys ya Tapi kalau sekarang beda cerita coy ya Karena gue udah paham gue bakal kasih tipsnya ke kalian semua Yuk let's go Nah di tips pertama nih ya khususnya buat early game nih Kalian harus fokus banget ngabisin jungle kalian Tapi dari mana bang ngabisinnya? Oke gue bakal kasih tau ya let's go coy Nah ini dia salah satu cara yang wajib banget kalian pahami guys Jadi jungler tuh butuh banget item guys ya Walaupun ada beberapa hero jungle yang bisa ganas di awal Tapi gue rasa tetap lah ya Kalau kalian tuh wajib banget ambil jungle kalian terlebih dahulu Sebagai jungler tentu saja fokus utama kamu di awal permainan Adalah membawa semua monster di jungle Jangan pernah huar atau terdistraksi hal lain nih Jika belum level 4 Sisir semua jungle maka kamu akan mencapai level 4 dengan mudah Sebisa mungkin kalian harus bisa unggul level lebih dahulu daripada jungle musuh Agar semakin mantap untuk teamfightnya Agar kalian bisa lebih cepat dalam rotasi dan dominasi jungle Kalian harus buat 2 item inti Yaitu sepatu dan juga item junglenya nih gamers Ini dia item jungle dan sepatu yang cocok buat Prince of Landly Early yang fokus pada jungle akan membuat kalian lebih siap memasuki pertempuran lebih cepat Tapi ketika kalian tidak fokus dan mencapai level 4 Dalam waktu yang lama bisa gue jamin nih Snowball tuh bakalan susah dicapai Bingung cari informasi mengenai berita terupdate seputar games Ya di duniagames.co.id dong jawabannya Di sana ada banyak banget yang bisa kalian cari Mulai dari artikel, top up, turnamen, sampai ke livestream juga ada Yuk langsung cus kunjungi www.duniagames.co.id ya Nah di tips yang kedua nih ya Tadi kan kita udah selesai nge-jungle nih Sekarang waktunya kita bantuin temen cuy Oke kita bakal rotasi Let's go Nah di tips kedua Ikut ke dalam teamfight sesekali Biasanya ada jungler yang hanya fokus di area jungle aja Tanpa memperdulikan teamfight nih gamers Jangan ya deh ya Ikut perang disini yang gue maksud adalah coba sesekali untuk melakukan ganking bersama mid, roamer, atau sideline kalian Di awal permainan jangan pernah berusaha melakukan solo kill Hal ini sangat mustahil apalagi untuk Prince of Lanling nih Apalagi ketika kamu berhadapan dengan hero fighter seperti Dune atau tank seperti Zhang Fei Tapi tenang aja Lo masih bisa dapet kill dengan apa yang gue bilang tadi Contohnya ajak temen kalian untuk ganking ya guys Oke Untuk melakukan kill di early game kalian tuh cukup nimbrung di pertempuran tim bersama rekan Jangan lupa manfaatkan secret skill dari hero ini ya Yaitu shadow untuk kalian mengendap-endap dan membuka sedikit vision untuk tim kalian Ketika selesai menghabisi semua monster jungle dan mencapai level 4 Segera datang kalian terdekat ya Bantu rekan satu tim kamu untuk melakukan ganking Oke lalu terus pertahankan cara ini sampai memasuki mid game Harusnya nih ya harusnya jika cara tersebut berhasil Kalian bisa mendapatkan beberapa kali kill yang membuat level dan item kalian di atas hero lainnya Oke Oke masuk ke tips yang ketiga nih gamers ya Tadi kita udah bahas jungle dan juga sudah rotasi nih Nah selanjutnya apa bang? Selanjutnya kalian harus amankan tyrant coy Oke Nah yap bener banget coy Di tips tiga kali ini ya kalian harus amankan tyrant di early game Kenapa? Karena ya ada satu hal yang menurut gue pribadi Masih banyak jungler yang salah ambil keputusan saat muncul overlord dan juga tyrant di awal Di early game mendapatkan overlord tidak begitu memberikan dampak signifikan Meski bisa membantu pusturet lewat naga Namun overlord di awal permainannya tuh masih lemah gitu ya Nah karena itu ya kalian harus memfokuskan membunuh tyrant yang bisa memberikan buff pada semua rekan satu tim Dengan begini lanling yang kalian gunakan juga akan mendapatkan buff yang bisa menciptakan banyak moment di pertempuran tim Kalian yang fokus untuk menculik hero lawan atau memberikan pukulan akhir bakal susah dibendung dengan buff dari tyrant nih coy Jadi jangan lagi ya ambil overlord di awal-awal Apalagi kalau kalian pakai hero-hero yang potensial damage-nya besar Sayang banget kan kalau kalian tuh jadinya tidak bisa bermain agresif cuy Oke? Nah lanjut kita ke tips yang keempat Sekarang kalian harus tahu nih mana targeting yang benar Apalagi kalau kalian pakai hero assassin kayak Prince of Landlink Nah di poin keempat nih ya kalian harus bisa meminimalisir kematian kalian ya Biar kalian tuh ngangge fit banget nih coy oke Apa gunanya kan kalau kita bermain sebagai jungler tapi mati terus nih di awal Kalau kalian lihat kenapa di turnamen jumlah kill dari setiap lawan gak sebanyak kalau kita main di rank kan pasti Kenapa begitu bang? Karena kalau sudah diprosin ya kematian itu adalah kerugian yang sangat-sangat besar nih Apalagi untuk jungler Makanya kita terapkan di rank atau meminimalisir jumlah kematian Romer banyak mati adalah hal wajar di arena HOK Tapi untuk jungler sebisa mungkin diminimalisir kematiannya Ketika situasi sudah tidak memungkinkan untuk kalian mengeliminasi lawan Segera mundur nih coy Semakin sedikit kalian mati semakin lancar progres kalian untuk snowball Dan kalau sudah snowball gue bisa pastikan nih game itu bakal jadi milik kalian Dan kalian akan memenangkannya dengan mudah nih coy Tinggal gimana kalian eksekusi di late game deh Dan meminimalisir blunder-blunder dari rekan satu tim kalian Oke Nah itulah dia tips-tips agar kalian bisa menang di rekan dan juga snowballing nih coy Kalau misalnya kalian sudah snowballing nih ya Kalian harus meminimalisir kematian kalian guys Karena kalau misalnya kalian dapat shutdown guys ya Nanti musuh bakal tambah kaya dan langsung bisa ngejar snowballing kalian oke Nah buat kalian yang mau tahu info menarik lainnya nih ya Silahkan kalian cek aja www.duniagames.ku.id oke Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Channel Dunia Games dan follow juga TikTok dan Instagramnya Dunia Games guys Nama gue Raffi Brayuda Sampai jumpa di video Dunia Games selanjutnya Bye-bye